Pemirsa sinergitas dan kolaborasi dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan restorasi kambut yang optimal dan berkelanjutan. Badan Restorasi Kambut dan Mangrove atau BRKM menggelar kunjungan lapangan dalam rangkaian kegiatan rapat koordinasi teknis restorasi kambut di Desa Pandan Sejahtera, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Desa Pandan Sejahtera merupakan salah satu wilayah yang rentan akan kekeringan, serta menjadi pemicu kebakaran lahan kambut. Di tahun 2015, titik hotspot di desa ini mencapai 44 titik yang menyebabkan ribuan hektare lahan kambut ludes di lahap api. Kerugian ekologi dan ekonomi ditafsir mencapai jutaan rupiah. Desa yang dulu seakan tidak memiliki harapan, justru kini menjadi daerah representatif restorasi kambut BRKM. Hal ini tak terlepas dari peranan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, dinas lingkungan hidup dan kehutanan, hingga masyarakat tingkat tapak. Kunjungan lapangan ini mengundang perwakilan dari enam provinsi prioritas kambut, yaitu Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua, untuk mempelajari restorasi kambut secara sistematif, terpadu dan terintegrasi dekat baik. Harapannya, setelah melihat kondisi restorasi kambut di Jambi, dapat menerapkannya pada masing-masing wilayah. Deputi Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan BRKM, Tris Traditian, mengatakan, lokasi kunjungan lapangan ini dipilih karena provinsi Jambi telah menjadi pioner kegiatan restorasi kambut, terutama di desa Pandang Sejahtera, sangat luar biasa mandiri dan begitu kompak. Dukungan dari Manggala Agni, Babing Kamtipnas, Kepala Dinas Kehutanan Jambi, terintegrasi dekat baik. Harapannya dari enam provinsi yang diundang ke sini, mendapatkan pembelajaran dari sini, dan dapat menerapkannya pada daerah masing-masing. Di Provinsi Jambi, BRKM telah berhasil melaksanakan kegiatan restorasi kambut seluas 147.353 hektare. Terhitung sejak tahun 2016 hingga 2023. Dalam pelaksanaannya, BRKM menggunakan strategi 3R, yaitu rewetting, repegetasi, dan revitalisasi ekonomi. Pada kesempatan ini, kelompok masyarakat perintis jaya memperkenalkan beberapa infrastruktur restorasi kambut, seperti alat pemantau tinggi muka air atau APTMA, yang dibangun sejak tahun 2018. APTMA berfungsi sebagai early warning system. Terjadinya karhutlah dengan menggunakan sensor tinggi muka air, sensor curah hujan, dan sensor kelempapan tanah. Hasil analisis dari APTMA berguna untuk menginfokkan status kebakaran kepada pemerintah daerah, sekaligus sebagai dasar operasi pembasahan lahan kambut. Apabila hasil analisis APTMA menunjukkan tinggi muka air tidak mencapai 0,4 meter dari permukaan. Dan kegiatan hari ini, kita memang belajar menggunakan untuk 6 profesi ya, karena kita semua wilayah di belakang kita 7 profesi. Jadi, selama ini memang raktor pes ini dilaksanakan di Jakarta. Tapi kali ini, dan kita memang di 2D-3D terakhir juga, ada usul kemarin. Nah, bagaimana di daerah saya pikir ini sangat baik sekali dari ini. Terus kita ajukan ke bapak-bapak, bapak-bapak juga mendukung, karena bagaimanapun kita memilih daerah-daerah yang kebetulan Jambi ini pionir. Apalagi untuk desa Pantan Sejantara ini luar biasa, bapak bisa saksikan tadi. Hasilnya, mereka begitu mandiri, begitu kompaknya, begitu juga pendukungan dari Manggala Agni, dari Bapak Binta, Bapak Bimas, apalagi Bapak Kepala Dinas sudah tidak usah ditanya dah. Bayangin tadi dari sini, hubungan itu terintegrasi dengan baik. Bapak Bimas, masyarakat sekitar dengan istansi-istansi terkait, begitu juga dari pemerintah provinsinya, luar biasa dukungannya, begitu juga tadi dari desa, malah desa tadi memberikan listopi PJS ya, kepada anggota Bapak Bimas. Banyak hal yang kemajuan-kemajuan di sini, setiap saya memari, selalu ada kebingkatan-kebingkatan ke arah positif, sehingga saya... Anggota kelompok masyarakat Perintis Jaya, juga memperkenalkan sekat kanal sebagai infrastruktur untuk membantu menjaga tingkat kebasahan lahan gambut. Tahun 2017, sekat kanal dipangun secara semi-permanen. Setelah terbukti ampuh untuk menahan laju air agar lahan gambut tetap basah, sekat kanal tersebut dibangun secara permanen pada tahun 2022. Dampak sekat kanal ini dibuktikan melalui angka yang berada pada sumur pantau. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ahmad Bestari, hadir pada kesempatan ini mengatakan, kunci kegiatan restorasi gambut adalah mengintegrasikan semua unsur. Di Provinsi Jambi, Satgas telah menjaga dengan baik, mengupayakan bagaimana masyarakat tingkat terkecil melakukan upaya patroli sampai ke level Satgas yang selalu memonitor lapangan. Ahmad Bestari menambahkan, pemerintah Provinsi Riau bersama BRGM dan Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan restorasi gambut, berupaya untuk melakukan pengenalan potensi gambut dan bahaya kebakaran ke sekolah melalui kurikulum muatan lokal gambut. Bestari berharap BRGM terus berlanjut, sehingga restorasi gambut dapat berjalan secara berkelanjutan. Selanjutnya, pendekatan revitalisasi juga ditempuh dalam restorasi lahan gambut. Revitalisasi ekonomi bertujuan untuk mengurangi tekanan pada lahan gambut sekaligus memberikan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang hidup di sekitar gambut. Salah satunya, kelompok masyarakat Perintis Jaya yang mendapatkan paket bantuan revitalisasi mata pencaharian berupa ternak sapi. Tahun 2019 lalu, Pogmas Perintis Jaya menerima bantuan 10 ekor sapi. Namun berkat keuletan para anggota Pogmas, kini mereka mampu melakukan ternak sapi sebanyak 72 ekor. Hasil dari kotoran ternak pun dikelola oleh masyarakat menjadi pupuk pertanian yang dikelola melalui Integrate Farming. Napeta tersebut tentu sudah melalui kajian dari pihak akademisi, dari para ahli, sehingga kita bekerja sesuai dengan lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Dan apa-apa yang di situ. Jadi ketika memang... selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.